hai 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 assalamualaikum temani aku yuk hari ini tuh aku mau sedikit merenovasi dapur aku karena dapur aku tuh udah banyak yang berjamuran ya bun untuk dinding dindingnya makanya untuk hari ini tuh aku mau ngecat dulu sama suami itu videonya aku bikinnya itu pagi-pagi ya bun jadi setelah selesai aku masak aku tuh lanjut mandi dan aku nemenin suami dulu untuk ngecat temboknya dulu karena tembok aku tuh udah banyak yang berjamur gitu pun ya jadi sama suami itu mau dicat ya bun dan untuk catnya itu sebenarnya sih udah lama ya bun cuma suami kan baru sempat sekarang mau ngecatnya itu dan ini aku lanjut lagi ya bun aku tuh ambil buku-buku karena suami lupa ya nggak beli koran juga jadinya adanya di rumah itu buku-buku bekas ya aku pakai itu aja ya bun karena kan biar nggak kena lantainya jadi biar nanti tuh aku nggak bingung ya bun kalau ngebersihin di sini tuh aku cuma bantuin yang ngeberesin ngeberesin aja sih bun ya jadi kayak apa yang perlu diberesin gitu jadi aku bantuin biar lebih cepet juga ya bun untuk catnya ini aku sengaja pilihnya itu warna putih ya bun karena aku maunya itu tema dapur aku tuh cuma ada juga hitam putih aja sih bun ya kalau suami tadinya sih minta warnanya itu kayak abu-abu gitu bun ya tapi karena aku tuh lebih suka warna putih jadinya aku cat warna putih aja dan tadi tuh bun ya ternyata waktu aku ngangkat kaleng catnya karena catnya kan juga udah dibuka ya bun dan ditutup lagi sama suami ternyata itu ngena ngena baju aku akhirnya aku tuh ganti baju dulu ya bun karena kalau nggak ganti baju nanti tuh takutnya nggak bisa hilang di baju aku jadinya aku ganti baju aku tuh taunya juga diberi tahu sama suami jadi sekalian aja ya untuk bajunya itu aku kucak dan langsung aku jemur ya bun dan ternyata itu pun ya waktu aku ngecek ternyata ada yang kelewatan ya bun aku tuh nggak tahu akhirnya ada putih-putihnya gitu bun pun kena catnya sedikit tapi ya masih lumayan lah bun ya daripada yang tadi kenanya itu banyak banget gitu bun ya dan ini aku juga langsung ganti baju terus suami aku tuh minta dibikinin kopi jadi aku bikinin kopi dulu ya bun untuk bikin kopinya itu aku gelas kecil aja biar nggak terlalu banyak juga apalagi tadi kan sebelum ngecat itu kan juga udah ngopi ya bun jadinya tuh aku bikinin yang yang di gelas kecil aja ini aku aduk-aduk dulu untuk kopinya dan ini aku lap-lap dulu ya bun untuk mejanya tadi pagi tuh aku udah bersih-bersih ya bun sama suami terus setelah bersih-bersih kita itu ngecat-ngecat gitu bun ya karena suami itu lagi apa ya lagi rajin aja sih bun ya karena kalau nggak pas rajin gitu bun ya jadi itu belum dikerjakan aja gitu bun ya untuk catnya ini aku beli harganya itu sekitar 250-an ya bun untuk warna putih karena warna putih itu harganya lebih murah ya bun daripada yang berwarna-berwarna gitu tapi karena aku tuh lebih suka warna putih jadinya aku memang beli yang warna putih aja ya bun dan untuk pengecatannya ini tuh nggak semua ya bun karena catnya nggak cukup karena aku belinya itu yang kalengan kecil gitu bun ya bukan yang besar juga karena aku tuh masih nyicil-nyicil aja sih bun ya jadi masih apa ya dikit-dikit gitu loh bun kita rubah-rubah gitu pun ya dan tadi suami aku tuh habis ngecat yang di tangga ya bun dan tadi yang untuk di ruang makan tadi tuh juga udah dicat-cat ya bun karena disitu kelihatan banget eh kayak apa ya kalau di tempat aku namanya tuh tayuman gitu loh bun jadi udah berjamur gitu apalagi ya bun dulu itu disitu tempatnya keran gitu bun dulunya kan memang dapur ya bun tapi dapur zaman dahulu gitu bun dapurnya itu masih pakai pawon gitu pun ya kalau di tempat aku namanya jadi masih pakai kayu bakar itupun yang dulu ya bun jadi aku ngerenap dapur aku tuh sekitar udah tiga kali gitu bun ya yang pertama itu kan dua kali sih bun mohon maaf ya yang pertama itu kan memang dapur aku dapur yang dahulu gitu bun ya jadi memang temboknya itu juga nggak di plester terus itu yang kedua itu kan aku bangun di kamaran aku itu kan dulunya itu dulunya itu kan dapur ya bun dan sekarang itu aku pindah dan sekarang aku pindah disini yang terakhir ya bun dan ini kondisi dapur aku ya bun setelah aku cat cuma semuanya itu masih belum dirapikan jadi semuanya itu pada berantakan gitu bun ya apalagi tadi tuh ada yang datang gitu bun ada tamu juga jadinya ini masih terbengkalai gitu bun ya masih acak-acakan gitu ini semuanya pada udah diturunin semua tadi kan aku juga udah bantuin suami gitu bun ya jadi semuanya tuh aku turunin jadi kalau suami ngecat itu biar lebih enak gitu bun ya setelah selesai ini tuh aku langsung beres-beres aja sih bun ya kata suami sih beres-beresnya tuh besok aja tapi aku tuh ngelihatnya udah nggak enak banget ya bun karena ngelihatnya dapur aku tuh udah berantakan banget gitu bun ya karena aku kan besok pagi tuh maunya kalau aku masak semuanya tuh udah bersih udah rapi gitu bun ya dan pengecatannya itu selesainya itu aku mahrib gitu bun ya jadi mau bakda mahrib gitu baru selesai dan apa ya tamunya juga baru pulang juga sih bun ya jadinya itu waktunya kesita juga gitu bun ya dan ini aku lanjutin lagi aku tuh beres-beres gitu bun ya semuanya tuh aku lap-lap dan ini tuh semuanya aku kembalikan lagi ke tempatnya ya bun dan karena memang mahrib juga jadi suami tuh biar mandi dulu gitu bun ya aku yang ngelanjutin untuk beres dapurnya karena kalau bunda-bunda lihat ini dapur aku kan memang udah berantakan banget ya bun jadinya tuh memang semuanya tuh aku taruh lagi di tempatnya dan suami aku tuh udah aku bilangin aku suruh mandi dulu karena memang udah mahrib tapi suami tuh masih ngotot aja bantuin aku gitu bun ya karena aku aku memang apa ya bun gak telaten gitu lho bun lihatnya kalau dapur aku tuh udah berantakan jadinya tuh aku maunya sekarang itu finish gitu bun ya jadi semuanya tuh udah selesai gitu lho bun dan ternyata itu bun ya untuk beres dapurnya itu lumayan agak laman gitu bun ya karena memang kita harus mengembalikan lagi semuanya tuh ke tempatnya gitu bun ya dan mohon maaf ya bun kalau disini tuh aku udah naik-naik meja aja karena aku tuh nggak apa yang nggak sampai gitu bun ya kalau misalkan aku nggak naik-naik dan untuk bunga-bunganya itu aku taruh lagi di tempatnya ya bun semuanya itu aku taruh lagi di cantolan-cantolan gitu bun biar semuanya itu lebih rapi lagi ya bun untuk renovasi aku kali ini tuh bener-bener low budget banget ya bun dan dari kemarin itu aku juga nyicil-nyicil gitu bun ya untuk perabotan-perabotan jadinya itu semuanya itu nggak aku apa ya nggak aku renov langsung gitu bun ya jadi aku nyicil dulu bun dari sedikit-sedikit gitu bun ya dan lama-lama kan semuanya itu terkumpul dan jadilah ya bun dapur impian aku yang sederhana untuk hari ini tuh aku ngebersihin semua ya bun dan ini aku minta tolong sama suami untuk naruh tempatnya es batu gitu bun ya atau sekatan juga bisa dibilang seperti itu aku taruh di atas kulkas ya bun karena freezer aku kan masih penuh ya penuh sama rebung itu loh bun jadinya itu aku taruh di luar dan ini aku lanjut lagi ya bun aku laplap dulu semuanya ini mejanya itu juga aku laplap karena mejanya tuh kena debu-debu juga sih bun ya makanya semuanya itu aku laplap biar bersih untuk nata bunganya kan juga udah selesai aku juga udah nata kayak kayak perintilan-perintilan gitu bun ya udah aku taruh di tempatnya lagi dan untuk mejanya juga aku laplap biar lebih bersih ya bun sama sekalian juga untuk bunganya itu aku taruh di pojokan juga gitu bun ya dan untuk tempat air putihnya ini juga aku tata biar lebih rapi aku lanjut lagi ya bun disini ini tuh suami aku lagi nyapu-nyapu karena memang banyak banget ya bun eh apa ya pokoknya kotor banget lah pun disini tuh karena suami aku lagi sapu-sapu jadi aku yang tata-tata aja ya bun untuk kursinya kursinya ini aku taruh lagi di tempatnya biar lebih rapi juga dan jangan salvok ya bun sama panci-panci yang udah di tengah sama kayak keset-keset gitu semuanya udah ada di tengah aja gitu bun ya karena memang tadi kan semuanya itu pokoknya asal naruh-naruh aja gitu bun ternyata itu bun ya disini tuh mejanya kena cat juga ya bun jadinya tuh putih-putih gitu loh bun dan akhirnya aku cari aja pisau biar bisa ilang gitu bun ya dan ternyata sama suami itu dibilangnya pakai cutter biar lebih mudah ya bun jadi aku nyari cutter dulu dan untuk cutternya itu langsung aja ya bun aku ke HP aku bersihkan lah pokoknya pakai cutter tapi karena agak susah kata suami harus dibasahi dulu ini suami aku yang bantuin lagi dan dibersihkan tuh ternyata lebih mudah kalau basah gitu bun ya jadinya itu lebih gampang aja kalau untuk renovasi yang memang low budget gitu bun ya apalagi kan harus kompak juga sama suami jadinya itu semuanya itu bisa dikerjakan berdua gitu bun ya dan kita nggak perlu nyuruh orang lain gitu bun ya kayak misalkan tukang gitu bun ya kita nggak perlu nyuruh karena kita bisa minta tolong sama suami gitu bun dan ini aku yang lanjutin lagi ya bun aku ngebersihin dulu untuk mejanya dan suami aku tuh aku suruh mandi dulu ya bun karena suami tuh disuruh mandi dari tadi tuh bantuin aku gitu loh bun karena juga udah malam juga sih bun ya untuk pengerjaan seperti ini aja itu udah butuh sampai malam juga gitu bun ya dan nanti tuh juga masih ada sih bun ya video kelanjutannya karena tudung saji aku kan warnanya itu umu ya bun jadikan aku maunya semuanya itu hitam putih jadi untuk tudung sajinya itu mau aku pilok gitu bun warna putih dan aku minta tolong suami itu besok paginya ya bun karena ini juga udah malam teruskan aku juga lupa belum beli pilok juga ya bun makanya dilanjutinnya itu besok pagi tapi karena ngelihat dapur aku yang udah udah berantakan makanya itu aku bersihkan dulu ya bun apalagi ya bun kalau pagi itu melihat dapur udah bersih itu kan enak gitu bun ya jadi pagi itu mau masak itu tambah semangat gitu bun ya dan aku lanjutin lagi ya bun aku bersihkan di bawah-bawahnya kompor dan disini tuh juga sama ya bun pokoknya semuanya sih kena cat gitu bun makanya harus dibersihkan pakai cutter jadi untuk ngebersihnya itu memang agak lama ya bun apalagi cucian kotor aku tuh ternyata banyak banget ya bun jadi nanti tuh kalau aku habis ngelap-ngelap gitu bun ya semuanya itu aku kumpulin dan ternyata tuh jadinya banyak banget ya bun dan disini pun ya di bawahnya kompor itu aku bersihkan ya bun dan disini tuh kayak banyak apa ya sampah-sampahnya juga gitu bun ya bukan sampah sih ya lebih banyak itu debu-debunya gitu loh bun apalagi kan karena temboknya juga udah kotor gitu pun ya udah berdebu juga terus kan sama suami dibersihkan tadi kan dicat juga gitu bun ya apalagi ada bekas-bekas catnya itu yang apa ya yang numpah di bawah gitu loh bun walaupun nggak banyak cuma kecil-kecil aja tapi tuh banyak gitu bun ya jadinya tuh aku bersihkan dan untuk disini pun ya ini tuh cucian aku udah banyak banget gitu bun ya makanya aku rapikan aja ya bun yang sekiranya perlu dibuang kayak sampah-sampah itu langsung aku buang dan disini tuh semuanya aku taruh di tempatnya ya bun yang bersih-bersih gitu bun ya apalagi tadi kan juga habis bikin wedang kopi ini juga jadinya aku taruh lagi di tempatnya ini untuk wedang kopinya bukan buat suami yang tadi ya bun ini tuh buat eh apa ya tamu tadi yang baru datang gitu loh bun datangnya itu kan udah sore gitu bun ya sekitar jam empatan kalau nggak salah dan pulangnya itu kan jam limaan gitu loh bun makanya tadi tuh untuk aktivitasnya itu kan berhenti dulu dan ini aku lanjutin lagi ya bun untuk tudung sajinya itu di bawahnya atau tempat nampanya itu aku bersihkan dulu karena juga udah kotor aku cuci dulu semua perabotan-perabotan ya bun ini aku cuci dulu mulai dari teflon karena disini tuh udah banyak banget ya cucian kotor kayak tepak-tepak piring-piring juga gitu bun ya dan tadi tuh kan untuk tamunya rumahnya kan jauh banget gitu bun ya karena rumahnya kan jauh ya bun makanya itu aku beri makan apalagi ya ya bun kalau perjalanannya kan jauh banget gitu kan kasian juga ya bun dan tadi tuh untuk piring-piringnya jadi sekalian aja aku kumpulin gitu bun ya karena aku ngedahuluin aku tuh ngelap-ngelap semuanya dulu biar lebih bersih dulu gitu bun ya jadi cuma tinggal satu tempat aja yang kotor jadi sekalian aja aku ngebersihinya dan untuk renovasi kali ini tuh bun ya ya memang kelihatannya sih sepele ya bun tapi untuk waktunya itu lama banget gitu bun ya apalagi yang bikin lama juga itu kan beberesnya gitu bun ya kita merapikan lagi semuanya itu aku kembalikan lagi ke tempatnya gitu bun ya jadinya tuh tambah lama banget gitu loh bun tapi ya memang apa ya bun kalau misalkan mau dapurnya itu bersih mau dapurnya itu ada perubahan ya kita memang perlu berkorban lah bun ya berkorban waktu sama tenaga juga dan disini cucian aku udah hampir selesai ya bun semuanya tuh udah aku sabun-sabun ini tuh tinggal dibilas-bilas aja ya bun kalau dibilang juga enggak terlalu banyak juga sih bun ya tapi karena semuanya tuh pada numpuk jadinya tuh kelihatan banyak banget ya bun dan untuk tebak-tebaknya ini aku taruh lagi di tempat penirisan jadi biar semuanya tuh kering dulu ya bun baru kalau udah kering aku taruh lagi di tempatnya dan disini aku juga ngelap-ngelap dulu pakai sepon ya bun biar semuanya tuh bersih dan aku langsung siram-siram aja untuk wastafelnya karena wastafelnya juga udah kotor udah anjit juga ya bun dan untuk mejanya ini sama ya bun aku lap-lap karena sekarang itu pun ya ngelapnya agak beda dari yang eh apa ya sebelumnya yang biasanya untuk hari ini tuh ngelapnya agak lama ya bun karena aku harus ngebersihin sisa-sisa catnya gitupun karena disini tuh sisa catnya tuh banyak banget ya bun dan memang harus ekstra gitupun ya untuk ngebersihinnya kalau biasanya ngebersihinnya itu cuma ngelap-ngelap selesai gitupun ya karena untuk hari ini tuh semuanya udah selesai dicat ya apalagi catnya tuh juga apa ya jatuh-jatuh juga gitupun ya makanya tuh untuk ngebersihinnya harus penuh dengan ketelatenan juga sih bun walaupun capek tapi seneng banget ya bun untuk lihat hasilnya apalagi dengan warna putih dapur aku tuh kelihatan lebih bersih gitupun ya lebih luas juga makanya tuh aku seneng banget gitu loh bun walaupun badan terasa capek juga walaupun ngebersihinnya sampai malam juga tapi tuh rasanya seneng banget ya bun kalau ngelihat dapur aku kalau biasanya itu dimana-mana gitupun ya banyak ke dinding aku yang udah berjamur kalau sekarang tuh ngelihatnya semuanya bersih gitupun enak banget gitupun ya dan aku juga masih punya apa ya angin-angen lagi gitupun ya aku tuh mau ganti rice cooker aku karena rice cooker aku tuh udah lama banget gitupun ya tapi untuk ganti rice cooker itu kan uangnya lumayan ya bun jadi aku harus nabung dulu baru nanti kalau misalkan udah kekumpul gitupun ya baru nanti tuh aku beli ya bun doain aja ya bun semoga bisa cepat kebeli lanjut lagi ini tuh setelah selesai aku lep-lep semua ini langsung aja ya bun aku rapikan dan disini bunda-bunda juga bisa lihat ya pokoknya semuanya tuh pada berantakan aja ya bun dan untuk sisa-sisa catnya ini tuh aku taruh di luar ya bun karena suami katanya udah capek jadi minta tolong sama aku untuk semuanya itu ya kayak kaleng-kaleng peralatan yang buat ngecat itu ditaruh di luar jadinya semuanya itu aku taruh di luar dulu ya bun dan disini aku langsung aja sapu-sapu untuk lantainya karena yang disebelah tadikan juga udah disapu-sapu sama suami jadi aku nyapu-nyapu yang disebelah sini aja ya bun setelah selesai aku sapu-sapu ini nanti aku langsung ngepel-ngepel aja ya bun dan tadi tuh untuk tulisan happy cookingnya itu belum aku pasang ya bun karena suami itu melepasnya itu kelahnya terlalu keras mungkin bun ya jadi sama dinding-dindingnya itu yang kuing-kuingnya itu ikut gitu loh bun jadinya itu udah nggak nempel lagi makanya nanti tuh mau aku belikan apa ya double tip gitu bun ya dan ternyata aku tanya sama ponakan aku masih ada gitu bun ya untuk double tipnya jadi aku tuh nanti minta sedikit gitu bun akhirnya aku nggak jadi beli ya bun karena aku dikasih sama ponakan aku lanjut lagi ya bun disini itu aku pel-pel lantainya itu sampai bener-bener bersih dulu kalau udah disini aku lanjut lagi aku ngepel-ngepel yang disebelahnya lagi ya bun dan disini bunda-bunda jangan salah kok ya itu ada beras berdiri disitu belum ditaruh juga di tempatnya karena beras aku tuh yang di dispenser itu kan masih banyak ya bun makanya itu belum aku taruh lagi belum aku suntep juga ya bun dan disini pun ya ini aku aku pasang dulu untuk tulisan happy cookingnya jadi biar semuanya itu kelihatan lebih cantik lagi ya bun disini tuh aku masangnya paginya ya bun jadi paginya aku masang happy cookingnya dan suami aku tuh yang lagi milok itu pun untuk tudung sajinya jadi tudung sajinya itu di preteli gitu pun ya dipilok satu persatu biar warnanya itu jadi putih gitu pun ya walaupun hasilnya itu enggak sempurna putih banget gitu pun ya tapi udah lumayan lah bun ya udah mendingan warnanya itu jadi agak putih gitu pun ya untuk hasil akhirnya ada di awal video dan di akhir video ya bun dan sampai sini dulu videonya semoga video aku selalu bermanfaat bagi bunda-bunda dan teman-teman semua jangan lupa bantu like dan komen biar channel aku makin berkembang aku akhiri dulu sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati